Vladimir Putin bernama lengkap Vladimir Vladimirovnik Putin, lahir pada tanggal 7 Oktober tahun 1952 di Leningrad, Rusia, Uni Soviet. Vladimir Putin mengaku bahwa ia berasal dari keluarga biasa, sebagai anak tunggal, ayahnya adalah seorang mandor di sebuah pabrik logam dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Vladimir Putin tinggal bersama orang tuanya di sebuah apartemen bersama dua keluarga lainnya, meskipun agama tidak diizinkan di Uni Soviet, bekas negara yang terdiri dari Rusia dan negara-negara kecil lainnya, ibunya diam-diam membaptisnya sebagai seorang Kristen Ortodoks. Ibu Vladimir Putin, Maria Selomova, adalah orang yang sangat baik dan murah hati, keluarganya hidup sederhana, mereka sering memasak sup kubis, irisan daging, pancake, tetapi pada hari Minggu dan hari Libur, ibunya akan membuat roti isi yang sangat lezat dengan kubis, daging dan nasi, dan kuetar. Ibunya tidak menyetujui keputusannya untuk melakukan judo. Segalanya berubah setelah pelatih Vladimir Putin mengunjungi rumahnya dan memberitahu orang tuanya, tentang apa yang dia lakukan dan apa yang dia capai. Sikap keluarga terhadap olahraga ini berubah, ayahnya yang lahir pada 1911 di Petersburg itu berpartisipasi dalam perang. Pada 1950-an, ayahnya bekerja sebagai penjaga keamanan dan kemudian sebagai mandor di kereta. Ketika Perang Dunia I dimulai, kehidupan di Petersburg menjadi sulit, orang-orang kelaparan, sehingga seluruh keluarga pindah ke Pominopo, sebuah desa di wilayah Iver, di mana neneknya berasal. Dipo Monovo lah ayah dan ibunya bertemu dan menikah pada usia 17 tahun. Ketika duduk di bangku sekolah dasar dan menengah, Vladimir Putin mengambil judo dengan harapan meniru perwira intelijen Soviet, yang dia lihat di film-film. Hari ini, ia memegang sabuk hitam di judo dan merupakan master nasional dalam seni bela diri Samborusia yang serupa. Dari kelas 1 dan 8, Vladimir Putin belajar di sekolah nomor 193. Ketika dia ingat, dia adalah pembuat onar, bukan seorang pionir. Gurunya Vera Gravich mengenang. Ketika di kelas 5, Vladimir seolah belum menemukan jati dirinya. Namun sang guru merasa bahwa Vladimir Putin memiliki potensi, energi dan karakter dalam dirinya. Vladimir juga memiliki ingatan yang sangat baik dan pikiran yang gesit. Di kelas 6, Vladimir Putin memutuskan bahwa dia perlu mencapai sesuatu dalam hidup. Jadi dia mulai mendapatkan nilai bagus, yang datang dengan mudah kepadanya. Dia diizinkan bergabung dengan organisasi pionir muda, dan segera menjadi kepala detasemen perintis di kelasnya. Dia juga belajar bahasa Jerman di St. Petersburg Sekolah Menangah Atas, dan berbicara bahasa dengan lancar hari ini. Pada 1975, Vladimir Putin memeper oleh gelar sarjana hukum dari Leningrad State University. Tempat dia diajari dan berteman dengan Anatoly Sobcak, yang kemudian menjadi pemimpin politik selama periode reformasi Glasnost dan Erestroika. Sebagai seorang mahasiswa, Vladimir Putin diminta untuk bergabung dengan Partai Komunis Uni Soviet, tetapi mengundurkan diri sebagai anggota pada Desember 1991. Ia kemudian menggambarkan komunisme sebagai jalan buntu, jauh dari arus utama peradaban. Setelah lulus dari universitas, Vladimir Putin mendapatkan pekerjaan dengan KGB, cabang tempat dia ditugaskan, bertanggung jawab merekrut orang asing yang akan bekerja, untuk mengumpulkan informasi untuk intelijen KGB. Pada awal 1980-an, Putin bertemu dan menikahi istrinya, Lyudmila, mantan guru bahasa Perancis dan Inggris. Pada tahun 1985, KGB mengirimnya ke Dresden, Jerman Timur, di mana ia hidup secara tertutup sebagai Tuan Adamov, Direktur Dewan Persahabatan Soviet Jerman, sebuah klub sosial dan budaya. Putin tampaknya benar-benar menikmati dan menghabiskan waktu bersama orang Jerman, tidak seperti banyak agen KGB lainnya, dan menghormati budaya Jerman. Sekitar waktu Putin pergi ke Jerman Timur, pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev, mulai memperkenalkan reformasi ekonomi dan sosial, Vladimir Putin tampaknya sangat percaya pada perubahan. Pada tahun 1989, tembok Berlin, yang berdiri selama hampir 40 tahun memisahkan timur dari Jerman Barat, dihancurkan dan keduanya bersatu. Meskipun Vladimir Putin seharusnya tahu bahwa ini akan terjadi, ia kecewa bahwa itu terjadi di tengah kekacauan, dan bahwa kepemimpinan Soviet belum berhasil dengan lebih baik, sekembalinya ke Rusia. Putin memegang posisi administratif di Universitas Leningrad, dan setelah jatuhnya komunisme pada 1991, menjadi penasihat politikus liberal Anatoly Sobchak. Ketika Sobchak terpilih sebagai wali kota Leningrad akhir tahun itu, Putin menjadi kepala hubungan eksternal, dan pada tahun 1994, Putin telah menjadi wakil wali kota pertama Sobchak. Setelah kekalahan Sobchak pada tahun 1996, Putin mengundurkan diri dari jabatannya, dan pindah ke Moskow. Pada Maret tahun 1997, ia diangkat sebagai wakil staf kantor eksekutif presiden dan kepala direktorat kontrol utama, sibuk dengan pekerjaan seperti dia. Dia masih menemukan waktu untuk mempertahankan tesis doktornya, tentang ekonomi di St. Petersburg State Mining Institute. Di sana, pada tahun 1998, Vladimir Putin diangkat sebagai wakil kepala manajemen, dibawa administrasi kepresidenan Boris Yeltsin. Dalam posisi itu, ia bertanggung jawab atas hubungan Kremlin dengan pemerintah daerah. Tak lama setelah itu, Putin diangkat sebagai kepala dinas keamanan federal, perpanjangan tangan mantan KGB, serta kepala Dewan Keamanan Yeltsin. Pada Agustus tahun 1999, Yeltsin memecat Perdana Menteri, Sergei Stapashin, bersama dengan kabinetnya, dan mempromosikan Putin sebagai gantinya. Ketika Boris Yeltsin tiba-tiba mengundurkan diri pada tanggal 31 Desember tahun 1999, karena dicurigai melakukan suap dan korupsi, konstitusi Rusia menjadikan Putin bertindak sebagai presiden federasi Rusia. Kemudian pada hari yang sama, Vladimir Putin mengeluarkan dekret presiden yang melindungi Yeltsin dan kerabatnya, dari penuntutan atas kejahatan apapun yang mungkin mereka lakukan. Sementara pemilihan umum regular Rusia berikutnya dijadwalkan pada Juni tahun 2000, pengunduran diri Yeltsin membuat Vladimir Putin perlu untuk mengadakan pemilihan, dalam waktu tiga bulan lebih cepat, pada tanggal 26 Maret tahun 2000. Pada mulanya jauh di belakang lawan-lawannya, platform hukum dan ketertiban Putin dan penanganan tegas perang Cehnya kedua sebagai penjabat presiden segera mendorong popularitasnya melampaui para pesaingnya. Pada tanggal 26 Maret tahun 2000, Putin terpilih untuk pertama dari tiga masa jabatannya, sebagai presiden federasi Rusia memenangkan 53 persen suara. Menjanjikan reformasi politik dan ekonomi, Vladimir Putin mulai merestrukturisasi pemerintah, dan meluncurkan investigasi kriminal ke dalam urusan bisnis warga negara Rusia. Ia juga melanjutkan kampanye militer Rusia di Cehnya, pada September tahun 2001. Sebagai tanggapan terhadap serangan teroris di Amerika Serikat, Putin mengumumkan dukungan Rusia bagi Amerika Serikat dalam kampanye anti-terornya. Namun, ketika perang melawan teror Amerika Serikat mengalihkan fokus ke penggulingan pemimpin Irak Saddam Hussein, Putin bergabung dengan kanselir Jerman Gerhard Schroeder, dan Presiden Perancis Jacques Chirac yang menentang rencana tersebut. Pada 2004, Vladimir Putin terpilih kembali menjadi presiden. Pada April di tahun berikutnya, ia melakukan kunjungan bersejarah ke Israel, untuk mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Ariel Sharon. Hal itu juga menandai kunjungan pertama ke Israel oleh pemimpin Kremlin manapun. Karena batasan masa jabatan konstitusional, Putin dicegah dari mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, masa jabatan presiden di Rusia diperpanjang dari 4 hingga 6 tahun. Segera setelah Matvedev memenangkan pemilihan presiden Maret tahun 2008 dengan telak, Vladimir Putin mengumumkan bahwa ia telah menerima posisi ketua partai United Rusia. Mengkonfirmasi ekspektasi yang meluas, Matvedev menunjuk Putin sebagai Perdana Menteri Rusia, di mana hal itu memungkinkan Putin mempertahankan posisi pengaruh utama selama 4 tahun ke depan. Parlemen Rusia mengkonfirmasi penunjukan itu pada hari berikutnya. Meskipun Matvedev tumbuh lebih tegas ketika masa jabatannya berkembang, Putin masih dianggap sebagai kekuatan utama di dalam Kremlin, Vladimir Putin melakukan rekonstruksi rumah, dan kompensasi bagi korban kebakaran hutan di musim panas 2010. Pemantauan 24 jam dilakukan di lokasi di mana perumahan baru sedang dibangun, untuk para korban kebakaran. Sementara, beberapa spekulasi bahwa Matvedev mungkin mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, penyimpangan yang meluas dalam pemilihan Parlemen pada Desember tahun 2011, memicu gelombang protes rakyat, dan Putin menghadapi gerakan oposisi yang sangat kuat dalam pemilihan presiden. Pada tanggal 4 Maret tahun 2012, bagaimanapun, Putin terpilih untuk masa jabatan ketiga sebagai presiden Rusia. Sebelum pelantikannya, Vladimir Putin mengundurkan diri sebagai ketua Rusia Bersatu, menyerahkan kendali partai kepada Matvedev. Dia dilantik sebagai presiden pada tanggal 7 Mei tahun 2012, dan salah satu tindakan pertamanya setelah menjabat, adalah mencalonkan Matvedev untuk menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada Desember tahun 2012, Putin menandatangani undang-undang yang melarang adopsi anak-anak Rusia oleh warga AS, dimaksudkan untuk memudahkan adopsi anak yatim Rusia oleh warga Rusia. Undang-undang tersebut menimbulkan kritik internasional, terutama di Amerika Serikat, di mana sebanyak 50 anak-anak Rusia pada tahap akhir adopsi dibiarkan dalam limbo legal. Tahun berikutnya, Vladimir Putin kembali memperarat hubungannya dengan AS, dengan memberikan suaka kepada Edward Snowden, pria yang tetap dicari di Amerika Serikat, karena membocorkan informasi rahasia yang ia kumpulkan, sebagai kontraktor untuk badan keamanan nasional di situs Wikileaks. Sebagai tanggapan, Presiden AS Barack Obama membatalkan pertemuan Agustus tahun 2013, yang telah direncanakan dengan Putin. Sekitar waktu ini, Putin juga mengecewakan banyak orang dengan undang-undang anti-gay barunya. Dia membuatnya ilegal bagi pasangan gay, untuk mengadopsi di Rusia dan melarang propaganda hubungan seksual, non-tradisional, kepada anak di bawah umur, undang-undang menyebabkan protes internasional yang luas. Pada bulan Desember tahun 2017, Vladimir Putin melaporkan pada konferensi pers akhir tahun-tahunannya, bahwa ia akan mencari masa jabatan 6 tahun baru sebagai Presiden pada awal 2018, sebagai kandidat independen, menandakan bahwa ia mengakhiri hubungannya dengan Partai United Rusia. Selain itu, ketika mengajukan pertanyaan mengapa dia tidak menghadapi oposisi politik yang signifikan selama masa kekuasaannya, dia bertanya, haruskah saya melatih pesaing untuk diri saya sendiri, sebelum menambahkan bahwa ia menyambut kompetisi politik. Setelah sebuah bom meledak di pasar makanan St. Petersburg, yang ramai pada tanggal 27 Desember melukai puluhan orang, Putin menghidupkan kembali nada suaranya yang populer, Tough on Terror, sebelum pemilihan. Dia menyatakan, bahwa dia telah memerintahkan petugas layanan keamanan federal, untuk tidak mengambil tawanan ketika berhadapan dengan teroris. Dalam pidato tahunannya kepada Duma pada Maret tahun 2018, hanya beberapa hari sebelum pemilihan, Putin mengklaim bahwa militer Rusia telah menyempurnakan rudal nuklir, dengan, jangkauan tak terbatas, yang akan membuat sistem anti rudal NATO, benar-benar tidak berharga. Sementara para pejabat AS, menyatakan keraguan tentang realitas mereka, klaim-klaim Putin dan nada bergetar yang mengguncang ketegangan dengan Barat, tetapi memupuk perasaan kebanggaan nasional yang diperbarui di antara para pemilih Rusia. Pada tanggal 18 Maret tahun 2018, ulang tahun keempat perebutan negara Crimea, warga Rusia dengan sangat besar memilih Vladimir Putin untuk masa jabatan presiden keempat, dengan 67 persen pemilih memilih untuk memberinya lebih dari 76 persen suara. Oposisi yang terbagi memiliki sedikit peluang melawan pemimpin rakyat, pesaing terdekatnya meraih sekitar 13 persen suara. Sedikit yang diperkirakan akan berubah sehubungan dengan strategi Putin, untuk membangun kembali negara itu sebagai kekuatan global, meskipun dimulainya masa tugas terakhirnya, menimbulkan pertanyaan tentang penggantinya, dan apakah ia akan memengaruhi perubahan konstitusional, dalam upaya untuk tetap menjabat tanpa batas waktu. Pada tanggal 16 Juli tahun 2018, Putin bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Helsinki, Finlandia, untuk pembicaraan formal pertama antara kedua pemimpin. Menurut Rusia, topik pertemuan termasuk perang yang sedang berlangsung di Suriah dan penghapusan kekhawatiran tentang tuduhan upaya Rusia untuk mempengaruhi pemilihan Presiden AS 2016, April berikutnya, Putin bertemu dengan diktator Korea Utara Kim Jong-un untuk pertama kalinya. Kedua pemimpin membahas masalah buruh Korea Utara di Rusia, sementara Vladimir Putin juga menawarkan dukungan untuk perundingan denuklirisasi timpalannya dengan AS, dengan mengatakan Kim akan membutuhkan jaminan keamanan sebagai imbalan untuk meninggalkan program nuklirnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.